Kita beralih ke benua Eropa, di mana Eropa menorekkan rekor tertinggi pada akhir perdagangan pekan lalu. Dan pencapaian ini terjadi di tengah rilis data payrolls Amerika yang mengalami pelemahan, menunjukkan pesmisme dari peluang kebijakan moneter yang ketat lebih cepat. Ya, optimisme terhadap pemulihan ekonomi di wilayah Eropa ini mendukung penguatan sebagian besar sektor saham. Indeks stok 600 mengalami penguatan 0,4% di level 452,57 yang merupakan rekor tertinggi setelah sebelumnya mencapai peak di posisi 452,71. Ya, sedangkan secara mingguan pemirsa, stok 600 indeks mengalami penguatan 0,8%. Ya, saham sektor teknologi naik sekitar 1,2% menjadi sektor yang berkinerja terbaik. Saham produsen chip asal Austria, IMS, memimpin penguatan sektor teknologi, naik 4,4% setelah mengumumkan penjualan unit business system digitalnya di wilayah Amerika Utara kepada brand asal Amerika Serikat, Equity. Ya, sedangkan secara mingguan sektor otomotif di bursa Eropa menorehkan kinerja terbaik naik 5% karena penjualan, mencatatkan kinerja positif dan data produksi produsen mobil di antaranya Ford, kemudian General Motors mendorong sektor otomotif. Baik, kembali kami update dari pergerakan bursa Eropa, di mana DAX Jerman naik 0,39% di level 15.692. Kemudian FTSE Inggris naik 0,07% di level 7.069. CC40 Perancis kita lihat mengalami penguatan juga 0,12% di level 6.515. Terima kasih telah menonton!